Pemirsa, pendiri Alibaba Jekma akhirnya kembali ke Tiongkok, mengakhiri masa tinggalnya di luar negeri selama lebih dari satu tahun setelah lontaran kritik kerasnya terhadap pemerintah Tiongkok. Kepulangan Jekma ke Tiongkok dinilai dapat membantu meyakinkan swasta yang skeptis pada pelonggaran regulasi untuk non-BUMN di negara itu. Pendiri Alibaba Jekma akhirnya pulang ke Tiongkok setelah satu tahun lebih tinggal di negara lain. Sejak akhir 2020, Jekma memang jarang terlihat di publik. Pemicunya adalah kritik keras Jekma terhadap pemerintah regulasi finansial di China. Pada pernyataannya di depan publik di Shanghai tahun 2020, Jekma mengatakan regulator di China seperti klub orang tua. Jekma juga menyebut bank-bank China beroperasi dengan mentalitas pegadaian. Dampaknya, IPO perusahaan fintech Alibaba and Financial yang bisa menggalang dana 37 miliar dolar, Amerika Serikat pun gagal. Pemerintah Tiongkok juga mengeluarkan regulasi pengetatan baru bagi industri teknologi seminggu setelah kritikan Jekma. Dilansir dari Bloomberg, sektor-sektor lain, mulai dari real estate hingga platform internet dan pendidikan, juga kerap berbenturan dengan regulasi Tiongkok dalam dua tahun terakhir. Akan tetapi, pemerintah Presiden Xi Jinping baru-baru ini menyatakan pelonggaran pengetatan bagi swasta, sekaligus ingin mengembangkan citra Tiongkok sebagai ramah bisnis. Namun menurut Reuters, komunitas bisnis global masih skeptis terhadap komitmen Beijing terhadap perusahaan yang bukan milik negara, apalagi melihat Jekma yang sebelumnya enggan pulang. Sejak meninggalkan Tiongkok pada 2021, Jekma tertangkap kamera mengunjungi Jepang, Australia, dan Thailand. Berbagai sumber, IDX Channel.